Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Dan saat ini sudah ada kawan kita Bung Boing dari SBTPI mungkin akan menyampaikan apa saja tuntutannya terkait aksi hari ini Halo Bung Boing, apa kabar? Ya baik Nah terkait aksi ini apa saja sih dan dari mana saja gitu, ternyata banyak gitu Ya aksi hari ini itu adalah aksi yang diorganisir oleh Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Yang terdiri dari 11 federasi Mulai yang dari Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Karawang Aksi ini adalah aksi kelanjutan dari aksi-aksi buruh dalam kerangka menolak PP pengupahan yang akan disahkan oleh pemerintah Jadi kita melihat pada hari ini Kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi terkait paket ekonomi jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 Itu adalah jenis paket kebijakan ekonomi yang semuanya diperuntukkan untuk kepentingan pengusaha Dari poin-poin dari setiap paket kebijakan ekonomi itu memberikan kemudahan dan keuntungan Misalnya, misalnya pengurangan pajak buat pengusaha Kemudahan dalam proses perizinan Mulai dari persoalan-persoalan yang intinya adalah Bagaimana membuka seluas-luasnya kesempatan bagi pengusaha untuk berinvestasi Nah, dalam paket kebijakan ekonomi jilid 4 Di situ poin utamanya adalah tentang persoalan masalah pengupahan Dalam konteks pengupahan, dalam PP ini Itu jelas posisinya membatasi kenaikan upah buruh Karena upah buruh hanya akan dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Dalam dihitung rata-rata, kenaikan upah menjadi tidak akan lebih dari 10% setiap tahunnya Dan kalau seandainya itu upah untuk 2015 misalnya Nah, kalau untuk upah akan diberlakukan 2016 Artinya tidak akan ada kenaikan sama sekali Secara nilai memang dia naik Tapi secara realnya dia akan mengalami penurunan Makanya pada hari ini kita menuntut perbaikan ekonomi negara ini Pertama, kita menuntut PP harus dicabut PP pengupahan harus dicabut Kedua, buruh kontrak dan outsourcing harus dihapus dari bumi Indonesia Yang ketiga, kita menolak union-busting Karena union-busting ini bagian dari upaya membelenggu ruang demokrasi yang sudah ada pada hari ini Yang keempat, kami menuntut bagaimana untuk pembangunan ekonomi ke depan Indonesia ini harus mulai membangun industrinya sendiri Sehingga kita menuntut kepada pemerintah Untuk berani melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset strategis Dan membangun industri dalam negeri Dengan membangun industri dalam negeri Itu akan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap modal asing Yang kelima, kita menuntut kepada pemerintah Untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok Baik itu TDL, baik itu BBM Dan kebutuhan pokok rakyat lainnya Karena dalam situasi sekarang ini yang menjadi salah satu faktor krisis Daya beli masyarakat ini sudah anjlok Dengan harga yang begitu tinggi Nah, yang keenam tuntutan kita pada hari ini adalah Bagaimana pemerintah bersikap tegas terhadap korup pada hari ini Terima kasih Bung Boing, tetap semangat Salam buat kawan-kawan buru lainnya Demikian Tim Kusna melaporkan dari Istana Negara Terima kasih dan sampai jumpa Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan